Intro Ya saudara, besarnya potensi kelautan dan perikanan yang ada di Aceh seharusnya mampu memainkan paran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama paranelayan. Namun hal ini belum dapat terwujud karena disebabkan oleh sejumlah problematika yang sering dialami paranelayan, diantaranya praktek illegal fishing dan keterbatasan stok BBM maupun solar subsidi. Provinsi Aceh memiliki luas perairan lima kali dibanding luas daratannya. Dengan panjang garis pantai yang mencapai lebih dari 2.600 km, ditambah lagi wilayah Aceh yang dikelilingi Samudera Hindia, Selat Melaka, serta perairan Andaman. Potensi lestari perikanan laut Aceh diperkirakan mencapai 270 ribu ton per tahun, dengan jumlah kapal penangkap ikan lebih dari 17 ribu unit dan jumlah nelayan lebih dari 70 ribu orang. Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan, seharusnya menjadikan sektor ini mampu memainkan peranan utama sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh, khususnya nelayan. Namun hal itu dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan Aceh. Secara akumulatif, Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan angka 14,75 persen. Sekretaris Panglima Laut Aceh, Miftah Judahdi mengatakan, ada beberapa problematika yang sering dihadapi nelayan di Aceh, salah satunya illegal fishing. Kegiatan illegal fishing kerap terjadi. Dua contoh diantaranya penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing dan penggunaan alat tangkap terlarang, seperti bom. Tidak hanya itu, permasalahan terbatas stoknya BBM maupun solar subsidi juga menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan para nelayan. Pemboman yang dilakukan oleh nelayan-nelayan seperti di Sibolga, di Belawar, yang melakukan aktivitas di wilayah Aceh. Ini jadi permasalahan kita, baru-baru ini juga pernah ditangkap beberapa nelayan dari luar Aceh yang melakukan aktivitas di Aceh dengan menggunakan pemboman. Problemnya kita adalah BBM, bahan bakar minyak bersama solar subsidi. Itu yang jadi perhatian kita semua, kami minta kepada pemerintah agar masyarakat nelayan ini selalu diperhatikan terhadap kecukupan BBM. Nelayan Aceh umumnya masih dinominasi oleh nelayan kecil, keterbatasan pelalatan tentunya membuat nelayan Aceh tidak mampu mengarungi wilayah dengan sumber ikan yang banyak. Mereka tak mampu berbuat banyak karena adanya praktik ilegal fishing yang dilakukan nelayan asing. Kurangnya ketersediaan BBM maupun solar subsidi juga seakan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Kalau untuk sementara ini kami belum pernah menerima lagi bantuan apa maupun enggak apa belum dapat lagi di pemerintah. Yang jelas kami keluhan kami minyak BBM karena ini pokok utama kami melaut. Ustama sudah mahal antrian, kalau mau melaut kami mau cepat kan enggak bisa karena nunggu BBMnya lagi. Diperlukan berbagai upaya dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia agar kekayaan alat Indonesia benar-benar dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya. Paradigma masyarakat yang menilai profesi nelayan identik dengan kemiskinan diharapkan dapat ditepis tentunya dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah. Sehingga nelayan di Aceh di masa depan dapat menjadi nelayan yang handal. Tim Liputan TVRI melaporkan.